Ini glitter favoritku, berkilau banget kan? Wih, sekali lagi! Jadi berantakan, aku suka! Apaan tuh? Wow, glitternya banyak! Aku jadi dapet ide! Halo, ada orang di dalam? Hmm, kayaknya kosong. Duh, ada orang! Aku butuh tisu toilet itu, tapi baunya... Dapat! Bau banget, Kevin makan apa sih? Permisi, aku cuma tanaman. Nggak ada yang perlu dilihat. Yes, semua yang aku butuh ada di sini. Oh, kamu ngapain? Lihat aja sendiri. Bungkus kertas gambar di gulungan tisu toilet, terus gambar deh kayak gini. Lalu masukin balon ke dalam tapung. Tarik turun bagian bawah balonnya, pastiin balonnya nggak lepas. Ambil spidol buat gambar wajah di balonnya. Bikin sekreatif mungkin ya. Masukin kertas ke tepi tabung buat bikin kakinya. Sekarang, aku punya mainan remah sendiri. Lihat nih. Wow, ayo main bareng. Kawak, tisu toiletnya abis. Duh, bakalan sakit nih. Hampir beres. Iya, aku bikin rubah origami. Aku suka rubah, juga melipat kertas. Hmm, aku nggak bisa sama sekali. Aku putus asa, sulit banget. Wah, lihat semua bikinannya. Lucunya, punya aku cupuk banget. Hmm, ngeliatnya aja bikin kesel. Udahan ah, lipat-lipatnya. Saatnya numpuk pop itku. Dan ini yang terakhir. Yes, berhasil. Wah, pop itmu banyak banget. Iya, mencetin pop it kayaknya seru sih. Hmm, apa aku bisa bikin sesuatu dari kertas lagi? Aku punya gunting, jadi kucoba lagi aja deh. Sehelai kertas jadi empat. Saatnya mulai melipat. Kumulai dengan yang ini, sudut ke sudut. Lakukan hal yang sama di sisi satunya. Pastiin lipatannya rapi ya. Oke, bisa kubuka lagi. Lipatan yang ini agak sulit. Tapi harusnya mudah sih, karena udah ada bekas lipatannya. Nah, sekarang lipatan sudut ke sudut lagi. Lipatannya gak keras, jadi bagus. Sekarang ujung ini harus dilipat ke tengah. Kedua ujung dan kedua sisi juga. Lalu aku harus membuka dan menutupnya di sisi satunya. Lipat ujungnya ke tengah lagi. Aku pakai stick kecil ini buat membuka sudut-sudut ini. Ini satu dan yang kedua. Bagus, berhasil. Nah, lipat sisi ini ke dalam. Dan lakukan di sisi saku yang lain juga. Keren! Lipat bagian atas ini juga ya. Hampir selesai nih. Waktunya dibuka. Kayak kotak kecil ya. Nah, kita bikin lebih banyak lagi yuk. Taraaa! Jadi warna pelangi deh. Yuh, lihat apa yang ku bikin dari kertas. Iya kan? Mirip kotak-kotak squishy kecil. Pop it kertas. Kok bisa sih? Aku benci melipat kertas. Uh! Lihat boneka ku, Ma. Bagus, sayang. Aku bosen. Aku main sama boneka Teddy ini aja. Oh, aku bosen main boneka. Brrm! Brrm! Ah! Aku pengen mainan baru. Dia kenapa sih? Sss, mama gak suka kamu cengeng. Kamu ada tombol off-nya gak sih? Oke, ambil kunci mobil mama. Gak apa-apa. Ambil aja. Tuh kan, langsung diem. Pasti bakal seru banget. Wow! Kinclong banget. Dan semua miliku. Punya sim aja belum? Sabuk pengaman. Aku mau ngebut. Keselamatan nomor satu. Mari kita mulai. Brrm! Brrm! Aku pembalap terbaik yang pernah ada. Bip-bip! Migir! Bip-bip! Wuh! Hai! Lihat mobilku. Keren banget. Kamu gak apa-apa, sayang. Oh, oke. Mama ngerti. Tapi mobil itu mewah. Andai aku punya mobil kayak gitu. Andai aku tahu harus gimana. Hah? Apaan tuh? Mobil mainan ya? Ini pasti hari keberuntunganku. Aku bisa ngasih ini ke Annie. Tapi dia harus jalanin mobil ini di suatu tempat. Aku tahu harus apa. Taruh kaos putihmu di permukaan yang rata. Ambil spidol hitam untuk menggambar garis melengkung. Lakukan ini sampai ke bagian bawah. Gambar garis kedua buat bikin jalanan. Sekarang gambar marka jalan. Abis itu, mulai warnain jalannya. Pastiin kamu bikin marka jalannya ya. Kalau udah selesai, hasilnya kayak gini. Waktunya nyalain mesin. Hei Annie, mama punya sesuatu. Tapi bukan cuma itu. Wow, jalanan. Keren. Brum, brum. Hmm, lumayan pijatannya. Mama pinter. Ma, ini mobil tercepat yang pernah ada. Lihat deh. Hah? Ups. Gak apa-apa sayang, cuma sakit sedikit. Lihat apa yang aku bawa. Mau coba? Seru banget lho. Aku suka yang biru. Hmm, aku milih kamu. Silahkan masuk. Tinggal pasang tutupnya. Lalu, ini bagian serunya. Remas-remas. Oh, satisfying banget. Ini harus masuk ke awan. Masukin aja. Sekarang tinggal nunggu deh. Makeup-an dulu. Sip. Cukup. Aku udah gak sabar. Aw, imutnya. Lucu banget gak sih? Gemes banget. Aku bisa mainan ini seharian. Nyam-nyam. Bisa tolong fotoin aku? Senyum. Awas, ada yang dateng. Ups. Nanas. Dari mana coba? Hmm, aku jadi dapet ide. Ambil selembar kardus dan potong jadi bentuk kayak gini. Lalu pakai catokan ke persegi busa ini. Taruh busanya di pola lingkaran dan dorong kelereng ke dalamnya. Jadi busanya berleku. Sempurna. Ulangin terus sampai semua lubang di kardusnya terisi. Sekarang, oles lem layak makan ke kardus. Pastiin semua sisinya teroles lem ya. Tempel busanya di atas dan tekan biar merekat. Balikin kardusnya dan taruh potongan busa lain ke sana. Dorong gelembung busanya pelan-pelan ke lubang ini. Abis itu, ambil segaris busa gini buat bikin tepinya. Pasang di sekitar kardus. Pasang lebih banyak garis busa kecil secara horizontal. Potong busa hijau buat bikin daun nanasnya. Popit nanas tropisnya jadi. Berhasil. Wah, seru banget. Nih, cobain juga. Tunggu dulu. Hmm. Ini bukan tersangkaku. Nah, ini baru bener. Tersangka sudah ditangkap. Maksudku, nanas? Hmm, login dulu ah. Ketemu apa ya? Dunia komputer lebih keren. Wow, kotanya kece banget. Sama kayak bajuku. Yes. Gaun ini milikku. Asik, murah banget. Aku butuh mobil buat jalan-jalan. Lumayan mahal ya. Biarin deh. Oh, ga lengkap kalo tanpa kapal pesinggar. Hore. Hore. Ada kado? Uang lagi. Asik. Kucin uang. Wuhu. Aku bosan banget hari ini. Tapi mungkin aku bisa nyari hiburan sebentar. Eh, tempat ini keren juga. Aku kaya. Tunggu bentar. Bukan ini yang aku bayangin. Dindingnya berdebu banget. Sip. Tunggu bentar. Sip, udah kincelong. Apalagi yang mau dibersihin ya. Uji piring itu punya efek meditasi. Dan aku orang yang bersihin. Sip. Ngapain berhenti di sini? Oh, kamu haus ya? Cukup. Wow, kado untukku. Aku bakal hemat-hemat sebisaku. Sabar-sabar deh. Lihat, kekuatan sihirku bisa bikin bolanya bergerak. Wah, kok bisa sih? Cobain deh. Aku juga mau sulap. Kok ga bisa gerak? Kayaknya rusak deh. Nih, aku bongkar rahasianya. Pakai ini. Coba ya. Wah, bergerak. Seru banget, kan? Gawat, awas, keren. Wow, hampir aja. Sekarang aku ga bisa main lagi. Udah ilang. Ga papa, jangan sedih. Aku punya solusinya. Potong dan bentuk selembar kertas kayak gini. Terus, lipat jadi kubus. Ambil selotip biar ga kebuka. Buat kubus kedua. Dan rekatkan lagi. Lipat kubusnya jadi bertumpuk. Dan pasang selotip di sisi lainnya biar jadi engsel. Ulangi proses tadi tiga kali lagi pake kertas warna-warni. Susun kubusnya jadi satu persegi panjang. Dan mulai rekatkan semuanya. Lipat kubusnya. Dan pasang selotip lagi di sisi lainnya. Lanjutin sampe selesai ya. Abis itu, hias kubusnya pake sticker emoji. Pilih aja emoji favoritmu. Kamu bakal dapet emoji yang beda tiap ngebalik atau ngelipat kubus ini. Lihat nih. Terus? Ini apa sih? Hmm, lumayan seru juga. Keren. Ini buat kamu. Ya iyalah. Wow. Au. Hah, sihir apa ini? Hmm, isinya apa lagi ya? Wah, kayaknya menarik nih. Wow, bisa nyala gini. Lihat, lihat, lihat. Dia terbang. Ajaib. Canggih banget sih. Mau kuterbangin, ah. Yes, bisa terbang juga. Eits, jangan pegang-pegang. Ini spinner terbangku. Hmm, oke lah. Hah, aku punya kertas lipat. Yap, aku bisa bikin sesuatu dari ini. Saatnya melipat kertas. Nah, lipat sudut ini ke tengah dan yang satunya juga. Bagus. Lipatan ini agak sulit. Harus dipastiin lipatannya sejajar. Sip. Nah, buka lagi lipatannya dan tekuk ujungnya. Jadi agak rumit sekarang. Aku harus melipat memanjang lagi. Nah, udah mulai bagus nih. Yes, selesai. Aku bikin pesawat dari kertas. Yuk, kita uji kemampuannya. Wah, keren. Terbangnya mulus banget. Lihat, lihat nih. Itu dia. Nunduk. Dia terbang di atas kita. Hei, Spinner. Tenang dulu. Siapa yang butuh Spinner kalau punya pesawat keren? Ahem. Malu-maluin banget. Ups. Udah pagi ya? Bangun, Nona. Maaf bunganya. Oke. Mana yang mau Nona pakai? Hmm, gak tahu. Oh, yang lain. Siap, Nona. Ini bagus? Enggak. Oh, itu berkilau banget. Enggak. Aku gak suka. Mungkin yang simple aja. Enggak. Aku butuh pekerjaan baru. Aku datang, Nona. Wow. Pasti bakal memar. Semua pakaian di rumah ini ada di sini. Enggak. Serius? Tunggu bentar. Mungkin kita bisa pakai kacamata VR itu. Seharusnya kepikiran dari tadi. Aku lagi gak pengen main game. Pakai aja. Siapa yang matiin lampu? Sebentar. Oh, mewah banget. Akhirnya. Hmm, aku gak suka. Sudah kuduga. Oh, imut nih. Gimana penampilanku? Cantik? Makasih. Kamu bisa pergi. Aku mau tidur lagi. Apa? Yang bener aja. Aku benci ayam jago. Aku masih capek. Tapi mending bangun deh. Bau apa nih? Jiji. Oh, bauku. Pakai apa ya hari ini? Ini doang. Cuma ada ini. Satu kaus. Udah gitu berlubang. Aku harus pakai sesuatu. Mau gimana lagi? Gak adil. Andai aku punya pakaian baru. Apaan nih? Hei, aku lupa punya ini. Mungkin aku bisa pakai ini untuk nyari pakaian baru. Pasti seru. Imut juga. Ini yang lebih kasual. Ada lagi? Oh, aku cocok pakai merah. Sayangnya aku gak punya baju begini. Cuma kaus ini. Tapi ini seru. Wow. Kejar pesawat alien itu. Apa? Eddie nyebelin. Owos aja ya. Uh, terlalu semangat nih mencetnya. Sakit banget. Aku butuh bantuan. Telepon siapa ya? Terapis pijat? Aku butuh bantuan sekarang juga. Butuh kemampuan penyembuhanku. Buat jariku karena mencet mouse. Tanganku solusinya. Mana? Sini. Ah, rasanya enak kan? Jarimu bakal bisa mencet mouse lagi. Mendingan. Banget. Orang bilang aku punya sentuhan ajaib. Udah kerasa normal lagi? Makasih. Sip. Silahkan pencet. Ayo, hancurin semuanya. Yes, hampir menang. Nah, syukurin. Ya ampun. Jariku tiba-tiba sakit. Suka gak patah. Aku tahu. Waktunya pindah ke mode satunya. Bisa juga kok ngeklik pake ini. Gak bakal ada yang bisa ngalangin kemenanganku. Sip. Lumayan wangi. Mobil-mobilannya keren. Brrr. Yang bener aja. Itu gak seru. Ini baru mobil-mobilan keren. Yes, berubah jadi unicorn. Wah, canggih banget. Mungkin punya aku juga bisa berubah. Ini dia. Aduh, gak bisa. Aku harus gimana? Aduh, kasihan dia. Hei, pake aja separoh unicornku ini. Buatku? Seriusan? Makasih. Aku jadiin mobil lagi ya. Wah, keren juga mobilnya. Hei, ayo coba disatuin bareng. Yes, beneran keren banget. Nah, ini rumahku. Wow, gede banget. Ya iyalah. Ayo duduk. Wow, mainanmu banyak banget. Dan ada banyak uang. Kamu bawa apa? Gak terlalu keren sih. Cuma itu. Iya, ini monyetku. Iyuh. Lihat semua tas itu. Kamu beruntung banget. Semuanya cakep. Wow. Iya, aku butuh tas baru setiap hari. Lihat dari dekat ya. Aku belum pernah ngelihat tas sebanyak ini. Cantik-cantik. Oh, lihat yang ini. Kamu ngapain? Eh, permisi. Sini, In. Ini mahal banget tau. Lihat bekas jarinya yang kotor. Aku cuma punya kantong kereset. Aku gak bakal punya barang bagus. Oh, aku penasaran apa isi kotak itu. Kamu mau kemana lagi? Lihat semua barang keren ini. Itu cuma sampah. Hmm, kotak ini buatku ya. Tunggu bentar. Lihat tas baruku. Lihat tas baruku. Oh, bagus banget. Kamu beli di mana? Aku mau juga. Ambil aja. Ya ampun. Ini cakep banget. Ini favorit baruku. Ini favorit baruku. Makasih banyak. Gimana kalau tukeran? Hmm, harusnya aku tau kalau ada syaratnya. Adil sih. Tapi aku gak seneng. Nih, kamu bisa ngambil ini. Beneran? Itu untukmu. Yang penting aku punya ini. Hmm, gak muat di rang. Aku berubah pikiran. Ini. Dia tadi ada di sini. Mobilnya ngebut banget. Wow, seru banget nontonnya. Aku jadi pengen ikut balapan. Ya, perlengkapanku udah siap. Dan lihat helm keceku. Oke, aku udah siap. Gaskan. Lebih sulit dibanding dugaanku. Kamu pasti bisa. Bener kan? Aku menang. Wow, jalanannya berangin banget. Wow, kok aku kebalap? Gawat. Fiuh. Hampir aja hancur apiku. Aku tau. Waktunya cari cara baru. Sekarang aku selasa nyetir beneran. Minggir. Aku mau lewat. Hei, kok kursi toiletnya hilang? Cerut. Ups, pergi dulu. Mau berapapun uang yang kamu punya, jalan kaki ke sekolah pasti biasa saja. Kadang-kadang sih. Hah? HP baruku? Kamu tau aku nabung berapa lama? Ganti rugi dulu kali. Masih bisa dibenerin gak ya? Benerinya bisa mahal banget nih. Tapi aku tau cara yang lebih murah. Selotip kecil bisa memperbaiki HP-mu yang rusak. Mungkin gak terlalu cakep. Yang penting bisa dipakai. Sekarang waktunya nyalain. Bisa? Sip. Suaraku kedengeran. Tapi kalau kamu punya uang, HP rusak atau jatuh? Sama sekali bukan masalah. Bisa lebih hati-hati kalau jalan. Hmm, orang-orang makin ceroboh aja. HP-ku langsung baret gede deh. Kayaknya harus beli HP baru deh. Hei, aku lihat duluan. Awas! Hmm, dasar rakyat jelata. Untungnya aku bawa HP cadangan. Halo? Sorry, tadi kamu ngomong apa? Hai David, ada yang kamu suka? Pilihannya banyak banget. Aku suka yang ini. Wow, cantik-cantik banget. Tapi kayaknya duitku kurang. Aku pulang aja. Dadah! Mungkin aku bikin perhiasan sendiri aja. Semua yang aku butuh ada di sini. Coba kita lihat. Oh, bisa dipakai nih. Masukin manik-manik ke tali. Lebih sulit daripada bayanganku. Dikit lagi. Ayo dong. Berhasil. Sekarang tinggal diikat. Ah, coba lagi. Hasilnya lumayan bagus. Hmm, kekecilan. Ayo dong, masuk ke tanganku. Oke, pasti nggak bakal bisa. Tarik aja lah. Ya ampun, putus lagi. Nyebelin banget. Cukup. Cukup. Gelangnya belin. Aku cuma butuh perhiasan cantik. Tentik. Ah. Hah? Kok tiba-tiba ada lemon? Wow, lihat. Banyak banget. Aku dapet ide. Kalau suka buah dan perhiasan. Kalau suka buah dan perhiasan, kamu pasti suka yang ini. Potong lemon jadi beberapa irisan. Hati-hati jarimu ya. Taruh irisan lemon ini di loyang dan masukin ke oven hangat. Panggang lemonnya sampai kering. Kayak gini. Tapi ini bukan buat dimakan. Selanjutnya, isi wadah dengan kaca cair. Ambil tusuk sate kayu untuk nyilupin lemonnya ke kaca cair. Pastiin lemonmu terlapis sempurna. Dan tunggu cairan berlebihnya jatuh. Taruh kait anting ke lubang yang dibuat tusuk sate tadi. Buat satu lagi pake irisan lainnya. Wow, suka banget. Terima kasih, alam. Waktunya nyari duit. Aku siap jualan. Hmm, gimana menurutmu? Aku suka banget. Beli sepasang ya. Silahkan. Hai, Ava. Aku suka antingmu. Tukeran yuk. Boleh. Nih, ambil. Wow, aku pengen banget. Emot sih. Ah, selamat tidur. Mana bisa tidur kalau ini nyala? Wups, pake segala jatuh. Ada apa lagi ya di bawah sana? Oh, lihat. Oh, lihat. Aku lupa sama mainan lamaku. Apaan nih? Barbie, kita udah lama gak ketemu. Tenang. Ayo tidur sama aku. Nyamannya. Hmm. Barbie. Ah. Aku merasa kemah banget. Aku pasti mimpi. Aku pilihnya juga gitu. Hah? Kirain tadi beneran. Tapi Barbie seren tadi bener juga sih. Bakal ku betulin. Tenang ya. Waktunya makeover. Kamu pasti lebih cantik. Kita mulai dari pakaianmu. Kamu suka merah, kan? Gerakin aja penanya bolak-balik. Nah, panjangnya segini. Imutnya. Kamu udah ngerasa lebih cantik, kan? Dan kamu gak perlu belanja lagi. Mimpi indah menunggu kita. Ah, hangat. Tidur nyenyak ya, Barbie. Kamu baru. Makasih. Tepuk tangan super kecil. Gak pernah bosen. Lihat semua ini. Borko. Serem. Gah. Oh, jauh-jauhin deh dari sini. Lupain. Aku gak inget pernah beli ini. Dah, masukin. Wuteks. Siapa yang butuh? Kotak ini udah rapi. Semua beres. Oh, bau apaan nih? Ah, tidur siangku nyenyak banget. Ada barang baru. Imutnya. Tapi aku butuh lebih banyak. Isi kotak ini apa ya? Wow. Yaelah. Kuteks. Ini baru aku suka banget. Waktunya manikur. Tapi bukan manikur yang biasa. Kali ini kita bakal ngehias jari. Lihat garis cat ini. Tunggu aja sampe kering. Terus taruh di bawah sinar UV. Gak butuh waktu lama kok. Sekarang keluarin. Dan ini bagian serunya. Dekorasi. Kuas tipis kayak gini paling pas. Hati ini imut banget kan? Walau agak lama, tapi hasilnya sepadan. Gimana? Sekarang kamu punya cincin baru. Alahan dua nih. Duh, napas lewat mulut. Hah? Cakep banget kan? Cincinmu cantik banget. Ini? Sini aku bayarin. Kamu duluan. Kamu. Oke kalau gitu. Yes. Aku kaya. Eh, dicuci dulu aja. Hah? Kalian pengen cincin juga? Nonton apa ya? Yang serem yuk. Wah, harganya mengadi-ngadi. Kayaknya aku masih ada duit. Cukup gak nih? Masih kurang banyak banget. Jelenkanku. Pasti ada uang di sini. Hah? Segini doang. Maaf ya, cuma dikit. Namanya juga usaha. Masih kurang banyak banget. Yah. Waktunya usaha ekstra. Lagu buatanku ini mahal loh. Kamu bayar aku biar diem? Seenggaknya dapet duit deh. Oke, coba aku hitung lagi. Harusnya masih ada sisa duit di sini. Hmm, kirain bisa lebih dari ini. Ada kertas di kantong ini. Emang ini bajuku ya? Masih butuh dikit lagi. Kamu dapet berapa duit, Bel? Masih kurang buat popcorn. Aku punya Ildini. Beli satu tiketnya ya. Sip, numpang lewat ya. Makasih. Siap nonton film, Bella? Ayo, cepetan keluar. Udah kayak beli satu gratis satu. Wow, kalian berdua keren banget. Silahkan masuk, Kak. Hmm, aku ogah duduk di kursi bekas orang. Jadi kubeli aja semua kursinya. Hamburin semua, Beb. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.